Sementara itu, polisi tetapkan wanita perekam dan penyebar video ancaman terhadap Presiden Jokowi Dodo sebagai tersangka dan ditahan hingga 20 hari ke depan. Ia dijerat dengan Pasal Makar dan Undang-Undang ITE setelah terbukti merekam dan menyebarkan video melalui grup percakapan online. Polisi menetapkan Ina Yuniarti, wanita perekam penyebar video ancaman terhadap Jokowi, sebagai tersangka. Ina menjadi tersangka karena sadar merekam dan menyebarkan video tersebut melalui grup percakapan online. Sementara Rosyana yang turut diamankan karena bersama-sama dalam video masih berstatus sebagai saksi. Atas perbuatannya penyidik menjerat Ina dengan Pasal Berlapis tentang Makar dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, bahwa peran daripada Iy ini adalah dia mengakui bahwa dia yang merekam, kemudian dia menyebarkan ke WIAT. Yang tersementara, statusnya sudah tersangka. Kemudian yang satu lagi, yang inisial R, itu diamankan pada jam 15-an di Jakarta Timur. Namanya persangkutan juga mengakui yang ada di video tersebut. Tetapi kita masih pemeriksaan, masih kita dalami perannya seperti apa di sana ya. Dan statusnya masih saksi. Polisi menangkap Ina Yuni Arti, pembuat dan penyebar video ancaman terhadap presiden di media sosial di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Selain Ina, polisi juga mengamankan Rosyana, wanita yang berada di dalam video. Saat menangkap Ina, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya barang-barang yang dikenakan dalam rekaman tersebut. Penjadik juga telah mendetapkan HS, pria yang terekam, mengancam hendak memenggal kepala Jokowi saat melakukan aksi demo di depan bawah selu Jakarta Pusat, semangat tersangka. Terbukti melakukan tindak bidra kejahatan terhadap keamanan negara, HS dijerat dengan pasal makar dan terancam hukuman mati atau hukuman penjara sumur hidup. Dari Jakarta, Tim Hainews melaporkan.